hai oke teman-teman kita akan mengatur widget footer bagian bawah ya silahkan apirin widget Hai ini diapkan dulu yang setbar utama kita fokus di sini footer yang di footer ini footer Hai ke kita copy ini ini kita hapus dulu cara mau nya tinggal diklik aja gini kemudian titik tiga pilih delete atau shortcutnya adalah alt sorry sifaltz jadi misalkan klik sifaltz sifaltz seperti ini akan terhapus Oke yang pertama kita kasih paragraf seperti ini kemudian kita kasih kita buat ini modelnya adalah model grup sorry 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 widget grup ya sehingga dari tolnya di sini kita kasih kita bisa kasih SMP negeri satu hurufnya kapital semua saja angkasa update Oke sekarang kita lihat di bagian footer Hai disini sudah tampil Oke ya kemudian kita kasih disini apa ini logo lagi logo itu berarti image bukan upload tetapi kita pilih media library aja yang ini kita upload kita pilih Hai sudah kita lihat Oh iya sudah kemudian berikutnya disini ini ditutup disini teman-teman kita kasih Hai naf navigation menu inilah yang kita namakan tadi menu singkat Hai nah baru disini kita pilih menu singkat ya bukan main menu bukan top menu menu singkat Hai dah simpan kita lihat di sini Oh iya sudah ada Hai Oke berikutnya ada postingan terbaru nah disini ada recent Hai let pos nah disini kemudian tipenya kita ubah menjadi widget group sehingga dat titelnya disini postingan terbaru dah Hai update Hai reload ya sip Hai udah sama ya Hai hello word nanti kita hapus aja karena kita hanya punya postingan berapa empat ya kita kita kasih disini maksimal kita kasih berapa lima aja Hai kira-kira 66666 kita kasih enam deh oke Hai nanti kalau pas ada dia akan automatis menampilkan maksimal 6 kemudian alamat kantor alamat kantor ini kita copy aja Hai sama pakainya paragraf ini kemudian kita pilih widget group disini alamat kantor Hai desa Hai abid kita cek Oh iya sudah Hai begitu teman-teman untuk pengaturan widget apa ini widget footer insyaallah nanti kita terakhir kita update widget sidebar Hai setelah itu kalau misalkan kita ngeklik salah satu postingan itu ada disini teman-teman nah kita akan mengaturnya disini Oke terima kasih sampai ketemu di video berikutnya selamat mencoba selamat belajar dan tetap semangat